Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di Hardis ini Boleh Anda miliki Mau hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Para pemirsa yang ramati Allah SWT Setelah kita membahas tentang ihsan kita kepada Allah SWT Melanjutkan pembahasan kita martabat yang ketiga Dari Maratibuddin Maka ihsan yang kedua adalah ihsan terhadap para makhluk Ihsan kepada para makhluk Artinya berbuat baik kepada para makhluk Allah Para hamba Allah SWT Dan begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Diajarkan oleh Allah SWT dan kepada Nabi kita Allah dan Rasulnya mengajarkan Agar kita menjadi orang-orang yang berbuat baik Kepada para hamba-hamba Allah SWT Apa kata Allah Wa kululi nasi khusna Jadilah berbicara anda kepada manusia dengan pembicaraan yang baik Manusia umum Baiklah yang kafir, yang muslim, apalagi yang mu'min Andalah kalian tetap berbicara yang baik Bahkan sampai dalam urusan jidal Kepada ahlul kitab Apa yang Allah katakan Dan berbuatlah dan berjidalah anda kepada ahlul kitab dengan cara yang lebih baik Demikian pula bagaimana Allah perintahkan kita kepada orang tua Kerabat Wa bilwalidani ehsanan Wa bidil qurba Waliyatama Walmasakin Andalah berbuat ehsan kepada orang tua Kerabat Orang miskin Anak yatim Ini semuanya adalah perintah untuk berbuat ehsan Para pemirsa yang rahmati Allah Sungguh sangat indah Apa yang ditamsilkan Rasul kita yang mulia SAW Ketika menjelaskan tentang Kini bagaimana seorang muslim menjadi opribadi yang ehsan Yang serba baik perkataan, perbuatan, akhlaknya Nabi memberikan tamsil dengan Syajaratun nakhlah Dengan pohon kormah dan dengan lebah Rasul SAW katakan Ini masalul mu'min Masalul nakhlah Para umpamaan seorang mu'min seperti perumpamaan Ini di pohon kormah Apa maksudnya Ma akhata min ha syai'an nafa'aka Apapun yang anda ambil dari pohon kormah itu memberikan manfaat Pohon kormah, akar sampai buahnya semuanya manfaat Akarnya, batangnya, daunnya Kemudian buahnya, buah yang paling mudah Buah yang kayak ini Buah yang segar Matang masih segar Kormah yang sudah tua Itu semuanya bermanfaat Artinya pribadi seorang muslim Pribadi yang senantiasa memberikan manfaat Sebagaimana Rasul kita mengatakan Barang siapa yang bisa memberikan manfaat Kepada saudaranya Maka lakukan Dan ketika Nabi menyebutkan tentang orang yang paling dicintai oleh Allah Siapa mereka itu Manusia yang paling dicintai oleh Allah Adalah orang yang mereka paling bermanfaat bagi manusia orang lain Ini adalah yang pertama Ihsan Bagaimana pribadi seorang muslim yang ihsan Ditamsilkan dengan pohon kormah Yang kedua dengan nahl Dengan lebah Inna masalah mu'min kemasalin nahlah Ini perumpamaan seorang muslim sebagai perumpaan Yaitu Nahl Yaitu Lebah Bagaimana lebah itu Tidak pernah dia mencolok di tempat-tempat yang buruk Kemudian Bagaimana lebah itu Dia makan yang baik Dia tidak pernah makan yang buruk Dia akan menghisap ke nektar-nektar Ini bunga-bunga Yang Yang bagus Tidak pernah dia mencolok di tempat-tempat yang kotor Kotoran Kemudian Sampah-sampah Tidak sebagaimana lalat Yang dia akan mencari tempat yang paling kotor Atau paling berpenyakit Ini dari Keadaan lingkungan yang ada Kalau Kalau dia mengeluarkan Wabaat tayiban Mengeluarkan Dia akan mengeluarkan yang baik Produknya lebah adalah madu Atau propolis Sehingga semuanya adalah serba manfaat Dan baik bagi manusia Wawaqa'at Dan kalau dia mencolok Hinggap Lam Ini Taksir walam tupsit Tidak mematahkan dan Dan tidak merusak Seorang Muslim seperti itu Bagaimana dia senantiasa untuk Mengambil Untuk dijadikan sebagai bahan pikirannya Ilmu Makanan perut Yang masuk ke perut Semuanya yang baik Yang halal Pemikiran yang lurus Dia tidak akan melakukan yang buruk-buruk Produk dia Ucapannya Perbuatannya Masya Allah Akhlak yang mulia Yang dirasakan Kindanya oleh manusia Dan dia Dimanapun berada Bukanlah para perusak Sehingga sangat jauh Kepribadian seorang Muslim Dengan Kepribadian yang dikatakan Teroris Yang menggoncang Atau Yang membuat takut lingkungan Yang menteror Jauh daripada itu Dan terakhir kali Kita tutup Pembahasan ehsan ini Dengan buah-buah yang indah Bagi orang yang mereka Melakukan perbuatan ehsan Yang pertama Sebagaimana yang Allah katakan Inna Allah Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa Dan orang-orang yang mereka Itu berbuat ehsan Kebersamaan Allah Dalam masalah ini Adalah kebersamaan yang khusus Kebersamaan yang khusus Kebersamaan itu ada dua Kebersamaan yang amah Dan ma'iyah yang khasah Ma'iyah yang amah Artinya Allah melihat semua para makhluk Mendengarkan Mengawasi Meliput Ini ma'iyah yang amah Tidak ada seorang makhluk pun Yang lepas daripada pengawasan Allah Akan tapi Ada ma'iyah yang khasah Ma'iyah yang khusus Ma'iyah yang akan Allah berikan Kepada hamba-hamba Allah Yang Allah cintai Orang mu'min Orang yang bersabar Orang yang berbuat ehsan Apa itu? Dalam bentuk pertolongan Penguatan Pembilaat Penjagaan Allah Inilah ma'iyah yang khasah Sehingga saya Anda ingin senantiasa Dijaga oleh Allah Maka jadilah Anda Orang yang berbuat ehsan Yang kedua Allah akan mencintainya Yang Allah katakan Allah mencintai orang Yang mereka berbuat ehsan Dan kalau Allah mencintai Satu Allah akan Umumkan kepada para malikat Allah panggil Jibril Dan Jibril Allah perintahkan Untuk mengumumkan kepada para malikat Yang lainnya Kemudian yang kedua Allah akan menjadikan Yang ini seluruh anggota badannya itu Tidak bernapsu lagi Kecuali Dia dalam rangka mencari kehidupan Allah SWT Kemudian yang ketiga Ini orang yang mereka Dicintai oleh Allah SWT Dia benar-benar akan Dan senantiasa di dalam penjagaan Menjadi Allah SWT Inilah yang bisa kita sampaikan Berkaitan dengan pembahasan ehsan Mudah-mudahan manfaat Dan semoga Allah SWT Memasukkan kita Dalam kelompok Al-Muhsinun Orang yang membuat ehsan Dan beli membawakan Dalil-dalil Dalam masalah ehsan ini Beberapa ayat Ayat yang pertama adalah Allah bersama dengan orang bertakwa Dan Allah bersama dengan orang mereka Berbuat ehsan Kemudian ayat yang kedua Beli membawakan Apapun keadaan anda Dan ayat manapun yang anda baca Dan amal apapun yang anda lakukan Senantiasa kami Allah menyaksikan Semua perbuatan anda tersebut Ketika anda melakukannya Watawakkal Alal azizir rahim Bertawakallah anda Kepada zat yang memperkasa Lagi maaf Yang ini Kasih sayang Alladhi yaraka hinatakum Wataqallubaka fisa jidin Zat yang melihat anda Ketika anda berdiri Maupun ketika anda sujud Semuanya Dalam penglihatan Allah Inilah murokobah Semoga Allah menjadikan kita Di antara orang yang betul-betul Allah berikan nikmat ehsan Sehingga memiliki tingkatan agama Kualitas agama yang sangat tinggi Hanya kepada Allah Kita mengadu Dan meminta taufiknya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati